Intro Roma Hurmuzi alias Romi yang merupakan mantan narapidana perkara korupsi kini menjabat sebagai Ketua Maculis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ia yang juga mantan Ketua Umum P3 ini kembali setelah vakum dari politik hampir 4 tahun lamanya atas jangkatnya Romi sebagai Ketua Maculis Pertimbangan P3 mendapat sindiran dari mantan Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Romi mengaku mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai hingga periode 2025 mengetahui hal ini mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Sharif memberikan tanggapan terkait kembalinya Roma Hurmuzi ke dunia perpolitikan ia yang merupakan mantan pimpinan KPK yang menerusanggakan Roma Hurmuzi pada 2019 silam itu menyebut bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara di mana cerita hidup seseorang bisa diubah seperti halnya Romi mantan napi korupsi yang bisa kembali memiliki jawaban penting di P3 Roma Hurmuzi sendiri adalah pria yang lahir di Suleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 September 1974 ia merupakan cucu dari Menteri Agama Ketujuh yakni Kiai Haji M. Wahib Wahab dan cicit dari Kiai Wahab Hasbullah bagian dari pendiri NU ayah dari Roma Hurmuzi bernama M. Tohah Mansur pendiri ikatan pelajar Nadlatul Ulama atau Ibnu sedangkan suang ibu bernama Umroh Mahfudzoh mengenai pendidikan Roma Hurmuzi ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Ungaran I dan bersekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Yogyakarta Lulus SMA, Roma Hurmuzi melanjutkan pendidikan S1 jurusan teknik fisika di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar magister di jurusan teknik dan manajemen dari universitas yang sama Sebelum berkari di dunia politik, Roma Hurmuzi pernah bekerja menjadi dosen di Universitas Kejahmada Lantas karir politik Roma Hurmuzi bermula ketika dirinya bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Pada tahun 2011, Roma Hurmuzi mendapat jabatan sebagai Sekretaris Jenderal P3 setelahnya menjadi Ketua Umum PPP menggantikan Surya Dharma Ali Surya Dharma Ali diketahui tersangkut kasus korupsi dana haji pada tahun 2014 Selain menjabat sebagai Ketua Umum P3, Roma Hurmuzi juga menjadi anggota DPR periode 2014 hingga 2019 Romi juga pernah terjerat korupsi dalam kasus jual beli jabatan dikemenang dan menerima Rp250 juta yang kemudian dikembalikan Ia resmi menghirup udara bebas dari rutan atau rumah tahanan keempat Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Rabu 29 April 2020 malam Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe dan share ya!